Tolak pengungsi rohinya bisa dipenjara 5 tahun Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Safaruddin SH mengatakan Orang-orang yang menolak memberikan pertolongan pada pengungsi rohinya dapat dikenakan dengan hukuman pidana Orang-orang yang menolak ini menurut hukum pidana bisa kena Pasal lain, pasal 359 KWP Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara Nah, kalau kejadiannya orang lain luka berat, itu bisa dipidana 1 tahun Kata Safaruddin dalam program Serambi News Portlet edisi Kamis 21 Desember 2023 Safaruddin meminta masyarakat dapat teredukasi dan melek hukum Bahwa menolak pengungsi rohinya tidak dibenarkan dan bisa berujung pada jeratan hukum Karena itu, ia meminta sesama manusia untuk bisa memanusiakan manusia Kita orang Aceh yang mayoritas Islam, bagaimana kita sesama orang Islam itu memanusiakan manusia Orang bukan Islam pun harus kita tolong, apalagi orang Islam, ujarnya Dia berharap pemerintah dapat memfasilitasi tempat penampungan sementara bagi pengungsi rohinya yang mendarat di Aceh Pemerintah hanya menunjuk tempat atau lahan saja Kalau tidak ada bangunan, akan dibangun oleh UNHCR dan IOM Paparnya dikutip dari Serambi News Sementara itu, ada pengungsi asal rohinya yang sudah tinggal puluhan tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan Ingin mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atau KTP Indonesia Nur Islam, 52 tahun, salah satu pengungsi asal rohinya Memboyong enam orang keluarganya mengurus dokumen Warga Negara Indonesia atau WNI Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Kota Makassar pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 Dengan berbekal beberapa berkas dari Kementerian Hukum dan HAM Serta Kartu UNHCR Nur Islam nekat datang guna mengurus Kartu Keluarga dan KTP Pengurusan dokumen ini, ia lakukan bersama istri dan anaknya Lantaran selama hidup 23 tahun di Indonesia Ia bersama istrinya tidak bisa mendapatkan pekerjaan Sementara anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri Waduh, tolak pengungsi rohinya bisa dipenjara Sementara itu pengungsi rohinya yang sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia Ingin mendapatkan KTP Indonesia Karena alasannya tidak mendapatkan pekerjaan Dan anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar